Selamat siang sahabat rumah GWF Panjang umur, hal-hal baik panjang umur Pertanian Kali ini saya akan menunjukkan rumput Guatemala Dan pertumbuhannya di saat musim Kemarau ya, untuk saat ini Kurang lebih udah 2 minggu Gak ada hujan di lokasi saya Lalu lebih tepatnya di Sukabumi Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Sukabumi Nah sahabat rumah GWF Ini adalah rumput Jansipar Jadi saya punya demplot Disini itu ada berbagai macam jenis Bibit rumput Nah ini ada odot biasa Itu yang tinggi Ada odot super Itu cuma sepintas ya Terkait tentang Odot biasa Odot super, ada Jansipar Dan saya menanam banyak jenis rumput Untuk saat ini Hampir semua ready ya Untuk bibitnya, kecuali si odot Super Odot super kita masih pengembangan Karena masih sedikit Oke, kembali lagi kita akan Melihat Si rumput Guatemala Secara pertumbuhannya di Musim Kemarau Nah ini dia sahabat rumah GWF Si Guatemala ini Baik di musim Kemarau Ataupun di tempat yang agak rimbun Menurut saya pertumbuhannya itu Sangat luar biasa Walaupun pempukannya itu Apa namanya Sangat simple lah Kadang Saya jarang dipupuk Untuk Guatemala Tapi pertumbuhannya Wah mantep sekali ini Pak Bos Cuman sayangnya si rumput Guatemala ini Secara pertumbuhannya Agak lambat Sebenarnya menurut saya tidak susah ya Untuk cara menanam rumput Guatemala ini Menurut saya lebih susah Menanam rumput membaka Karena Saya sudah Sering atau bahkan Tidak kehitung lah percobaan Nah kalau misalkan Untuk membaka Saya sudah berkali-kali Akhirnya tetap gagal Karena memang mungkin ya Si rumput membaka itu Ya Kurang recommend lah Kurang bagus Nah kalau misalkan Si guatemala ini Sekali tanam pun Saya 95% lah 90-55% itu Tumbuh Tapi ada juga yang Sering comment Untuk Tanamnya itu Sangat sulit banget Untuk si guatemala ini Ya kalau Menurut saya sih Gampang Tapi Ya karena memang mungkin Ada yang comment seperti itu Belum berhasil saja Nah Sahabat rumah GWF Si daunnya ini Saya sangat Tertarik juga ya Buatemala Sangat lebar Lebar banget Pokoknya lebar banget nih Pak Bos Untuk tinggi Ini udah lebih dari 2 meter Untuk tinggi Ini saya hanya untuk Sample saja Kalau misalkan yang agak Lebih banyak Ada di lokasi Satunya lagi ya Nah Ini udah dipanen Si bibit rumputnya Pak Bos Oke Ini kita Pemangkasannya Seperti ini Tuh Nanti dia tumbuhnya Di pinggiran lagi Si guatemala ini Walaupun ditanam Di tempat yang agak rimbun Walaupun kurang pumpukan Itu Masih bagus Menurut saya Rumput yang Tidak manja lah Tapi Ya itu dia Mungkin Kalau misalkan Yang belum berpengalaman Secara penanaman Rumput Guatemala ini Ada sebagian yang Gagal Tapi kalau saya Alhamdulillah Itu aman-aman saja Nah Satu rumput pun Itu banyak banget ya Si rumput Guatemala ini Pokoknya Pangkasnya itu Kita dari atasnya Lebih atas ya Kita sisakanlah Sepuluh atau Dua puluh senti Malah lebih bagus Biar nanti Si tunasnya itu Makin banyak Sangat penting sekali Untuk Cara Ngarit rumput Guatemala ini Penting sekali Karena Berbeda dengan Rumput yang lainnya Kalau dari awal Tanam Saya juga Sudah lupa ya Tapi mungkin Sudah hampir Mendekati ya Satu tahun Perkiraan saya Karena Si Guatemala yang ini Sudah cukup Lama Dari awal penanaman Tapi pertumbuhannya Masih Lumayan cukup Bagus Hijau Jadi benar-benar Kerehatan segar Walaupun Di musim Kemarau Beda dengan Rumput yang satunya Lagi Ada di sekitar Sini Nah Kalau yang ini Ada rumput Apa namanya Biogras Terus juga Ada rumput Gajah Taiwan Atau Nafir Tawan Ada Renafir Nah Kalau yang Sini Ini Guatemala Pak Bos Bisa Dilihat Mantap Banget Dan Kalau yang ini Ini berbagai Macam jenis rumput Yang Gampang Saya akan Sampaikan Mungkin Ini dulu Aja Nih Si Gajah Taiwan Nah Ini Gajah Taiwan Dia Berbulu Ya Pak Bos Bentar Bentar Nah Itu Gajah Taiwan Berbulu Si batangnya Dan daunnya pun Berbulu Orang kadang Menyebutnya Ada yang menyebut Kingres Ada yang menyebut Gajah Tapi kalau Saya sendiri Karena kita dulu Ini dikasih Dari Apa ya Dinas Peternakan Itu namanya Napier Taiwan Atau Gajah Taiwan Hijaunya Beda ya Walaupun Sama-sama Hijau Si Ini Biogres Ini Biogres Ini Napier Taiwan Tapi Hijaunya Itu Berbeda Banget Dengan Ini Si Guatemala Oke Mungkin Itu saja Seperti Rumput Guatemala Dan Tentunya Kita akan Bahas Yang lain lagi Terkait tentang Dunia rumput Semoga video ini Bisa Bermanfaat Panjang umur Hal-hal baik Panjang umur Pertanian Terima kasih